Intro Dispatch ungkap Lee Suman menjual saham SM Entertainment-nya kepada Hype adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Dispatch telah mengungkapkan bahwa Lee Suman menjual saham SM Entertainment-nya ke Hype adalah satu-satunya pilihan. Dalam sebuah laporan eksklusif, Dispatch mengumumkan serangkaian wawancara dengan orang dalam industri dan pernyataan yang dibuat oleh Hype terkait dengan akuisisi Hype atas mayoritas saham SM Entertainment milik Lee Suman. Untuk menunjukkan bahwa Lee Suman tidak punya pilihan lain selain menjual sahamnya ke Hype. Sebelumnya, dihagini oleh beberapa orang bahwa kesepakatan antara Hype dan Lee Suman dibuat sebagian karena hubungan antara Lee Suman dan Bang Si Hyuk. Baik Lee Suman dan Bang Si Hyuk kuliah di universitas yang sama, Universitas Nasional Saun, Tapi, hubungan mereka sebelumnya tidak mempengaruhi kesepakatan. Saat SM Entertainment tumbuh, Lee Suman hanya memikirkan perusahaan. Dia menjalankan perusahaan dengan pola pikir, Aku Lee Suman, Lee Suman adalah SM, SM adalah Lee Suman. Tapi, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa saat Lee Suman mendidikan SM Entertainment, dia malah menahan perusahaan itu. Salah satu contohnya adalah kontrak yang bocor yang mengungkapkan Lee Suman akan menerima 6% dari semua pendapatan terkait musik dari perusahaan antara tahun 2022 hingga 2092, serta 3% dari pendapatan terkait manajemen hingga 2025. Kontrak ini dibuat ditanda tangani melalui perusahaan pribadinya, Life Planning. Berdasarkan hal ini, Lee Suman akan menerima hingga 80 miliar won selama 70 tahun bahkan setelah penghentian Life Planning, karena uang itu hanya akan masuk ke rekening bank Lee Suman. Haib memutuskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan hubungan ini, sehingga diputuskan bahwa klausul ini akan dihilangkan dan Lee Suman tidak lagi menerima royalti seperti yang telah dikontrakkan sebelumnya. Lee Suman menyerahkan 80 miliar won selama 70 tahun untuk melepas sebagian besar saham SM Entertainment-nya. Selama proses pembentungan perjanjian ini, kami telah memutuskan untuk tidak menerima klausul yang menyatakan bahwa royalti akan dibayarkan kepada mantan produser eksekutif Lee Suman sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan kerangka kerja perusahaan. Lee Suman memutuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam memperbaiki struktur perusahaan dengan mentransfer saham perusahaan afiliasi SM Entertainment yang dia pegang secara pribadi ke Haib, kata Haib. Beberapa saham perusahaan yang ditransfer Lee Suman ke Haib selain SM Entertainment termasuk Dream Maker Entertainment Ltd yang memproduksi konser dan pertunjukan langsung, dan perusahaan pemasaran merek. Dicatat juga oleh media lain, Inves Chosun, bahwa Haib punya hak untuk membeli sisa saham SM Entertainment sebesar 3,66% dari perusahaan dalam 12 bulan ke depan. Dengan melakukan ini, Lee Suman dengan rela memberi Haib sarana untuk menghalangi, menghasilkan uang dari SM. Juga dicatat bahwa daripada Bang Si Hyuk bergandengan tangan dengan Lee Suman, justru Bang Si Hyuk bergandengan tangan dengan SM Entertainment. Lee Suman segera menghubungi Bang Si Hyuk. Bang Si Hyuk menerima permintaan bantuannya, tapi perlu dicatat bahwa bantuan yang diberikan Bang Si Hyuk juga memutus hampir semua hubungan antara Lee Suman dan SM. Peran Lee Suman di SM Entertainment telah berakhir, pendapatan yang diperoleh Lee Suman dari aktivitas dan promosi SM Entertainment hampir semuanya hilang. Uang itu sekarang masuk ke perusahaan dan pemegang saham. Lee Suman menyerahkan bagiannya dan melarikan diri, orang dalam mengatakan. Bagaimana bisa seseorang membenarkan Lee Suman kembali ke manajemen untuk SM Entertainment lagi? Dispatch mencatat bahwa ironi dalam situasi ini adalah bahwa tim manajemen SM Entertainment saat ini tidak terlalu melihat keuntungan Lee Suman yang tidak adil. Oleh karena itu, mereka berusaha memperbaiki struktur perusahaan dengan bermitra dengan online partners dan meminta untuk melihat pembukuan akutansi. Mereka memilih Kakao sebagai mitra skala besar baru mereka, yang mereka yakini sebagai pilihan yang baik karena Kakao lebih fokus pada Kakao Entertainment dan tidak terlalu peduli dengan manajemen internal dalam SM Entertainment. Struktur perusahaan baru SM Entertainment akhirnya memujukkan Lee Suman dengan meningkatnya pengawasan terhadap kontrak royaltinya. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengganggu rencana itu, yang berakhir dengan panggilan SOS ke hype. Sementara Lee Suman memang sedikit mengganggu rencananya, tujuan akhir yang ditetapkan oleh para pemimpin perusahaan baru dan online partners semuanya tercapai dengan keputusan Lee Suman. Tujuan utama hype sekarang adalah untuk menstabilkan struktur perusahaan di dalam SM Entertainment, orang dalam mengatakan. Sebagai perusahaan entertainment, hype akan tetap bersaing dengan SM Entertainment. Mereka akan bersaing untuk masa depan K-pop, tapi sebelum itu diperlukan normalisasi struktur perusahaan dan memperbaikinya. Bukankah SM Entertainment seperti itu akan sangat menakutkan? Semua K-pop sudah tergabung dengan SM. Di sisi lain, hype bagikan pernyataan tambahan klarifikasi bagaimana Lee Suman tidak akan kembali ke SM Entertainment. Dalam pernyataan tambahan yang dibagikan, dengan berbagai media termasuk A2Day, hype membagikan pernyataan tambahan yang mengklarifikasi beberapa poin yang membuat banyak orang bingung ketika mereka mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi mayoritas saham SM Entertainment milik Lee Suman. Ada beberapa bagian kesalahpahaman terkait siaran persi yang kami bagikan pada tanggal 10 Februari. Kami ingin mengklarifikasi beberapa poin melalui penjelasan ini. Konten di bawah mengacu pada perjanjian pembelian saham antara hype dan mantan produser eksklusif Lee Suman. Kami ingin menjelaskan beberapa poin yang disalahpahami. Yang pertama, larangan persaingan dan insentif. Selama 3 tahun ke depan, produser eksekutif Lee Suman hanya akan diizinkan untuk melakukan tugas produksinya di luar Korea. Selama ini, dia tidak dapat mempekerjakan karyawan untuk SM Entertainment atau menandatangani kontrak untuk artis. Penjelasan, tidak benar bahwa Lee Suman akan diizinkan untuk punya hak manajemen atau akan kembali ke SM Entertainment sebagai produser. Dia diizinkan untuk melakukan tugas produksinya di luar negeri selama 3 tahun ke depan. Ketentuan transfer saham antara Lee Suman dan hype membatasi jumlah saham yang dimiliki Lee Suman. Yang kedua, kewajiban untuk bekerja sama dalam situasi seperti pemungkutan suara. Lee Suman telah mendelegasikan hak suaranya kepada hype selama rapat pemegang saham SM Entertainment 2023 melalui proposal pemegang saham. Hype akan menunjuk seseorang sebagai direktur. Penjelasannya, tidak benar bahwa SM Entertainment dapat menginterventasi keputusan manajemen personal atau menggunakan hak manajemen karena mereka wajib mendelegasikan hak suaranya selama rapat pemegang saham. Mereka juga wajib bekerja sama dalam pengangkatan direktur. Yang ketiga, hak untuk memperoleh sisa saham Lee Suman. Hype memegang hak untuk mengklaim sisa 868.948 saham SM Entertainment yang dimiliki Lee Suman. Klaim pembelian dapat dilakukan segera setelah persetujuan akuisisi SM Entertainment oleh Hype. Penjelasan, melalui akuisisi ini tidak mungkin untuk membeli seluruh saham dari pemegang saham minoritas karena akuisisi saham pemegang saham utama akan tunduk pada pemberitahuan laporan penggabungan usaha. Oleh karena itu, kontrak akuisisi menandatangani dengan menggunakan jumlah saham terbesar yang tersedia untuk dialihkan oleh pemegang saham utama Lee Suman. Setelah mengemankan jumlah saham yang cukup, kombinasi Hype dan SM Entertainment disetujui dan setelah itu, kami akan membeli sisa saham dari Lee Suman. Kontrak dibuat sedemikian rupa sehingga klaim ini dapat diperhatikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada spekulasi bahwa sisa saham Lee Suman yang saat ini dipegangnya ditahan dengan alasan seperti menggunakan hak pengelolaan. Empat, kewajiban untuk membeli dan menjual sahamnya di perusahaan yang terkait dengan SM Entertainment. Lee Suman telah memutuskan untuk menjual semua sahamnya di Dream Maker Entertainment dan SM Brand Marketing ke Hype. Selain itu, kami telah memutuskan bahwa Lee Suman tidak akan menerima royalti lagi. Penjelasan, seperti yang telah kami jelaskan dalam siaran pers, bagian dari perjanjian ini dibuat antara Hype dan Lee Suman untuk memperbaiki struktur perusahaan SM Entertainment. Dengan mengakuisisi saham Lee Suman di perusahaan afiliasi dan menghapus royalti yang akan dia terima, kami telah menghilangkan beban biaya SM Entertainment dan menyelesaikan sebagian besar masalah perusahaan antara SM Entertainment dan Lee Suman. Oleh karena itu, ada spekulasi tak berdasar bahwa Lee Suman akan mempertahankan kendali atas area manajemen tertentu dalam SM Entertainment atau mengerjakan produksi di perusahaan itu. Selain itu, kami telah menyelesaikan masalah perusahaan dalam SM Entertainment melalui akuisisi ini, kata Hype. Hype mengakuisisi 14,8% saham SM Entertainment, semuanya dari saham pribadi Lee Suman, menjadikan mereka pemegang saham tertinggi di perusahaan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!